Seorang pemuda tertangkap tangan warga saat mencuri di rumah tetangga. Pelaku pun babak belur di Amuk Masa. Seorang pencuri diamankan di rumah warga dalam kondisi babak belur akibat dihakimi Masa. Pelaku pencurian Syahrul Delimunte tertangkap mencuri di sebuah rumah di Jalan BM Muda, Kelurahan Padang Sidimpuan Lestari, Sumatera Utara. Pelaku beraksi berdua. Syahrul dan rekannya masuk ke sebuah rumah yang kosong, ditinggal pergi pemiliknya. Saat mau lari barang curian, sebuah televisi LED, keduanya dipergoki warga. Dari dua pelaku, salah satu diantaranya berhasil kabur. Warga yang berhasil menangkap pelaku Syahrul langsung menghakiminya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku Syahrul dibawa ke mapel res Padang Sidimpuan. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, INews, melaporkan.